yaitu pertanyaan pertama datangnya dari Sinta Nurlayla yang datangnya dari Pemekasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya mau bertanya Bagaimana caranya kita sebagai anak memaafkan dan mengikhlaskan kesalahan yang ada pada orang tua kita terutama Bapak kita agar kepada kehidupan kita semakin tenang Terima kasih Buya mohon penjelasannya Hai sifat buruk adalah sifat dendam Hai ini dendam kepada siapapun khususnya kepada umat Nabi khususnya kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita hanya anak yang gila sampai bapaknya salah nggak bisa memaafkan umum dia ada yang memberi makan dari kecil bapaknya kalau tadi kecil matilah dia kurang ajar sama Bapak nggak memaafkan bapaknya sebesar apapun kesalahan Bapak dia adalah pernah membesarkan dia pernah merawat dia pernah menyengayomi dia menggendong dia menimang dia mungkin orang tua adalah makhluk kesalahan yang besar tapi lapang hatimu Apakah kamu rela kalau Bapak masuk neraka kan enggak mana kasih sayang mana cinta cuman kadang ada orang sifatnya sifat busuk Hai sifat dendam makanya sampai bapaknya pun di dendam Hai hati-hati kalau ada orang pendendam batal jadi besannya batal jadi mantu batal jadi mertua jangan berkawan dengan orang dendam karena suatu ketika anda akan di dendam jika anda salah sementara anda pun tempatnya salah hati busuk pendendam tidak bisa memaafkan Allah saja maha pengampun kenapa kita mendendam apalagi sama orangtua hei para anak lapanglah apalagi orangtua Masya Allah kadang-kadang semakin tua semakin beliau seperti anak-anak Akan tapi ketahui lah Hai saat merepot-merepotkannya orangtua tidak seperti anak merepotkan ibunya waktu kecil orangtua anda kalau seandainya harus buang air sembarangan tempat tidak di bangkuan anda seperti anda dulu waktu kecil di bangkuan ibumu berapa kali anda ngempisin ibumu berapa kali anda empup di bangkuan ibumu berapa kali engkau empis di waktu digendong oleh bapakmu kadang ngerawat bapaknya ibunya tiga hari empat hari saja di empisin langsung maaf marah apalagi bapaknya pikun kadang tanya pertama ibunya pikun tanya dijawab tanya lagi tanya ketiga aja sudah marah tanya lagi tanya lagi padahal waktu anda kecil itu tanya sampai sepuluh kali ibu menjawab ma ini apa itu roti nak ini apa itu roti itu apa ma roti sayang Pak Bapakmu sabar giliran bapak mulai pikun kenapa ngomong kasar hati-hati surgamu adalah dengan berbakti pada orangtuamu jangan ngomong kasar kalau beliau pikun bertanya berulang-ulang anggap itu pahala dikir lebih bagus daripada berdikir untuk menjawab ibundanya agar senang ya karena nyenangkan bapak anda-andang dapat tahu Masya Allah memang nasib ya nasib buruk itu akan diterima ditimpakan kepada siapa saja kalau memang dia jatah buruk contohnya nasib buruk adalah orang nggak sabarkan bapak ibunya nasib buruk itu tapi ada orang yang diberi oleh Allah ketabahan dimarai dicacimaki oleh ibunya dan sebagainya bapaknya ternyata masih dia adalah ibuku Allah diseksa didalimi dijailin dikucilkan tetap dia adalah ibuku berarti dia dipilih hatinya untuk lapang hati semoga yang bertanya ini hanya sekedar bertanya bukan berarti dia adalah seorang pendendam nautubillah kalau di hati anda anda ada dendam kepada orang tua alamat kehinaan orangtuamu yang telah banyak jasa untukmu kalau ada kesalahan dia manusia maafkan dia Allah saja maafkan maaf kenapa engkau tidak maafkan bukankah engkau juga pernah dirawat oh saya tidak pernah dirawat oleh bapak ibumu biarpun tidak dirawat oleh bapak ibumu bukan Allah memerintahkan kalau itu bapak ibumu tetap engkau punya kewajiban berbakti Wallahu'alam bisawab caranya tadi gimana eh pertanya gimana tadi caranya yaitu faham kalau sudah faham ini memaafkan sendiri fahami yang kami sampaikan maka nanti akan mudah maafkan orang tua Allah alhamdulillah